selamat menikmati yang kemarin tanggal 27 Mei sempat geger di media sosial ya jagad media sosial rame-rame ribut bahwasannya tribun greenstein timur ambruk ya memang hal tersebut diakui oleh panitia ya memang pada tanggal 27 Mei tepatnya malam ya jam 23 00 itu salah satu grandstrainnya ambruk terkena badai karena malam itu sedang hujan deras ya dan dalam tahap konstruksi yang belum selesai jadi mungkin kalau yang pandangan objektif itu biasa saja ya karena memang dalam tahap penyempurnaan dan selesai tetapi masalahnya adalah dalam satu kali 24 jam siapa lagi ya bazar-bazar itu menggoreng berita ini menjadi heboh dan seolah-olah itu semuanya salahnya Bapak Anies Baswedan dihubung-hubungkan lah semuanya ya dengan politik ah ini itu banyak bumbu ya termasuk sponsor bir dan sebagainya ya itulah memang dunia netizen kita itu kreatif-kreatif ya berangkat dari hal tersebut saya terkelitik untuk bagaimana sih mengecek secara langsung kondisi di lapangan dan hari ini adalah tanggal 1 Juni 2022 kalian bisa lihat sendiri ini tidak perlu di ungkapkan dengan kata-kata bagaimana kondisinya sudah diperbaiki dan sangat cepat dan itu bukan hal yang utama ya mempengaruhi terhadap pergelangan formula E silahkan Anda saksikan bagaimana sirkuit ini saat ini ya baik-baik saja dan tetap kokoh bosku melalui video ini yang kemarin senang menggoreng-goreng mungkin bingung lagi ya mau goreng apa lagi ternyata gorengannya tidak sempat masak sudah keburu angus ya tentu sudah normal dan biasa ya dalam sirkuit pembangunan yang baru masih banyak kekurangan sana sini apalagi ini sirkuit dibangun hanya dalam jangka waktu 2 bulan plus 1 bulan pelengkapan fasilitas pendukungnya ya Mandalika saja yang 3 tahun itu masih banyak kekurangan sana sini dan itu tidak terlalu heboh ya seperti pengasparan ulang dan sebagainya memang kalau di Jakarta itu kalau yang ada hubungannya dengan Jakarta pasti paling heboh ya selamat menikmati 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 kita lihat dari atas itu semakin sempurna ya pembangunan sirkuitnya dan juga sponsor juga sudah mulai terpasang ya pemandangannya menghadap ke laut menghadap stadion Cis jadi sangat penawan PEMBICARA 1 Hari ini mudah-mudahan lancar semuanya dan dimudahkan Dan ini akan menjadi ajang balap internasional dan membawa nama Indonesia ya Demikian laporan dari Mas Ariking Terima kasih untuk yang sudah menonton dan subscribe selalu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!